Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Tongguru, saya ingin bertanya Apa yang dimaksud dengan obat penyakit ujub atau bangga terhadap diri sendiri Mohon penjelasannya Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ujub Ula'iyazubillah adalah penyakit hati yang tidak ringan Karena ada seorang ulama mengatakan Atau dalam kitab-kitab tasawuf khususnya Menyebutkan bahwa ujub ini lebih bahaya daripada takabur Takabur itu kan kita tahu sifat sombong ya Sangat buruk Sangat-sangat buruk Tetapi ujub itu tidak kalah buruk Kenapa? Kalau sombong kelihatan orang Maksudnya kelihatan orang itu Orang melihat ini sombong Sehingga ada jalan orang memberikan teguran Peringatan, nasihat Jangan sombong lu misalnya Tapi kalau ujub tidak nampak Ujub itu di dalam hati Merasa dirinya hebat Ya mungkin secara zahir dia Tindih Dia baik sama semua orang Tidak yang membusungkan dada misalnya Dan tidak bersuara bagaimana Tapi dalam hatinya Saya ini orang mulia Saya ini orang soleh Saya lebih baik daripada dia Itu yang bahaya Jadi kenapa bahaya orang tidak tahu Sehingga tidak ada yang menasihatinya Selain dirinya sendiri Kesatarannya dirinya sendiri Maka penyakit tentu yang Penyakit yang tidak biasa Penyakit yang cukup berat Dan yang namanya penyakit berat Memerlukan dokter yang Juga betul-betul ahli Spesialis lah Dokter umum tidak cocok ini Ini harusnya dokter spesialis Dan bila perlu dibedah Masuk ke ruang bedah Lalu dioperasi Itulah perumpamaan Itu sebabnya Mengapa ada mursyid-mursyid Ada guru-guru Spiritual Para ahliya Allah Yang memang beliau lah Yang saya maksud tadi Para ahlinya Ahli mengobati Atau menyembuhkan penyakit hati Kita lihat beliau-beliau ini Itu dalam memberikan obat itu Betul-betul Diberikan amalan-amalan Diberikan istighfar Diberikan Zicara Tata cara berzikir Kemudian diajarkan Melaksanakan ibadah-ibadah Yang sunnah Disuruh Memperbanyak Salat Memperbanyak baca Al-Quran Semua bimbingan-bimbingan itulah Sesungguhnya Yang secara Halus Membasmi virus-virus Di dalam hati Virus-virus ini adalah nafsu Ketika nafsu ini sudah terbunuh Atau sudah dibuang Sudah dibersihkan Maka insyaallah Perlahan-lahan Penyakit-penyakitnya pun Akan Akan sembuh Termasuk Ujuk Takabur Ria Sumah Dan hasad Itu kan penyakit-penyakit hati semua Dikira gak banyak Banyak penyakit hati Dan banyaknya penyakit hati itu Diakibatkan oleh nafsu Oleh karena itu Solusinya adalah Nafsunya itu Akarnya Akar penyakitnya itu Itu yang kita Keluarkan Induknya itu Induk segala penyakit Tapi kan kita tidak mampu Itulah pentingnya Bimbingan seorang Mursyid Seorang guru Terutama guru Ruhanilah Yang membimbing secara Spiritual Maka insyaallah Dengan cara itu Maka perlahan-lahan Penyakit itu akan hilang Dan Apa namanya Timbullah Atau tumbuhlah Kesadaran Bahwa diri ini Adalah sungguh Tidak ada apa-apanya Berkat bimbingan Para Ahlinya Para sufi Para mursyid Yang selalu menasihati kita Bahwa Ibadah kita itu Sesungguhnya Karena kehendak Allah Coba Allah Tidak menghendaki kita Beribadah Maka kita tidak akan Beribadah Dari sana kita bersyukur Dari sana kita sadar diri Bahwa kita Beribadah Bukan lantaran Kehebatan yang kita miliki Tapi semata-mata Allah Menghendaki kita Beribadah Sehingga dengan beribadah Justru kita bersyukur Kita berterima kasih Kepada Allah Ya Allah Terima kasih Telah menghendaki Hamba ini beribadah Dari mana wajib itu datang? Dari mana wajib itu datang? Kalau Kalau ada kesadaran diri Bahwa diri ini Tidak ada apa-apanya Dan hanya Diperjalankan oleh Allah Secara zahir dan batin Tidak mungkin ada wajib Tapi mengapa ada wajib? Lagi-lagi nafsu Lagi-lagi bisikan iblis Lagi-lagi Jarang Mau mengaji Dengan para ulama Para ulia Karena itu Mari Kita sama-sama Mengobati hati kita Dengan Apa namanya Mencari para ulama Dan mengaji kepada beliau semua Terima kasih Allahu a'ala Bersawab Terima kasih Terima kasih